Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemekasan Madura terancam akan menghapus banyak kegiatan pada Pilkada 2024 nanti. Pasalnya Pemkap hanya mampu menyediakan anggaran untuk Pilkada 50 miliar rupiah, sementara anggaran yang diusulkan KPU yakni sebesar 58 miliar rupiah. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemekasan Madura masih belum menyetujui terkait anggaran untuk pemilihan kepala daerah di tahun 2024 yang diusulkan dari Pemerintah Kabupaten Pemekasan yakni 50 miliar rupiah. Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Pemekasan Ibn Hassan Mahfud menyampaikan, anggaran yang diusulkan KPU yakni sebesar 58 miliar rupiah, dan ini sangat minimalis, sementara kemampuan Pemkap mentok di angka 50 miliar rupiah. Menurut Ibnun, apabila anggaran tersebut tidak ada perubahan, akibatnya ada beberapa kegiatan yang akan dihapus, salah satunya seperti sosialisasi Pilkada, pemutahiran data, dan penyusunan produk hukum. Termasuk semua divisi juga akan mengalami pengurangan anggaran seperti operasional perkantora. rupiah sementara ini masih bertahan di angka 50 miliar. Kami sudah mengkoordinasikan dengan KPU Provinsi, dan kami juga sudah meminta izin, misalnya memang benar-benar tidak memungkinkan akan ada beberapa kegiatan yang terpaksa harus dihapuskan dari kegiatan KPU Pemekasan. Seperti apa? Contohnya? Misalnya di sosialisasi, kemudian di pemutahiran daftar pemilih, kemudian di penyusunan produk-produk hukum, hampir di semua divisi yang ada di KPU itu akan mengalami pengurangan, termasuk dengan kegiatan operasional perkantoran. 58 miliar, 25 miliar itu dari Honor and Hope itu, kemudian sisanya 37 miliar itu kami anggarkan untuk persiapan dan pelaksanaan pilkadanya, 6 miliar, 7 miliar itu kita siapkan untuk operasional perkantoran. Tapi kalau 50 M berarti ya itu, akan banyak terserap ke Honor and Hope, sebabnya juga 5,5 persen atau 50 persen dari total kegiatan anggaran kita. Ibnun menambahkan dalam proses anggaran pemilihan kepala daerah atau pilkada tahun 2024 nanti, ditargetkan harus selesai pada akhir Agustus nanti, dan akan disampaikan ke KPU Provinsi. Hanif Tanzil, JTV